Pak Dodi tadi mencabut, oleh karena itu yang ada hubungannya dengan Pak Nesha itu kewajibannya dari beliau, dari Pak Nesha. Jadi Pak Dodi karena sudah mencabut, jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Nesha lagi. Hanya penetapan mengenai Bebri Adriansah, jadi keluarga mereka. Untuk perwaliannya? Pertidakannya? Perwaliannya? Belum. Ya, belum. Sesegera mungkin dalam minggu ini kita akan mendaftarkan. Dan dalam proses itu pasti ada upaya mediasi yang tadi diminta oleh Majelis Hakim untuk kita melakukan upaya mediasi. Tapi bila mana tidak ada titik temu, tidak ada musyawarah, kita akan melanjutkan ke pokok perkara. Dan dalam pokok perkara kita sudah menyiapkan semua saksi baik dari keluarga, sahabat, dan juga bukti-bukti lainnya untuk menjalankan proses persidangan tersebut. Gini, saya takut nanti ada kesalahan bicara, jadi misunderstanding di teman-teman semua. Beliau bukan berarti ngalah. Jadi dalam sidang tadi, Pak Dodi mencabut masalah perwalian. Yang dari awal, ketika kita memberikan penyampaian waktu itu bahwa permohonan itu, dua orang yang ajukan, beliau dan Pak Dodi. Tapi hari ini, beliau mencabut. Oleh karena itu, beliau juga legowo mencabut sekalian. Jadi nanti kita akan ajukan kembali gugatan tanpa melibatkan Pak Dodi. Gitu? Oke. Terus gimana Pak Adi sendiri? Berarti semua sudah berjawabkan ini sendiri ya? Memperjuangkan wakon segala dari keluarga Pak Adi sendiri? Bagaimana? Untuk gugatan itu berarti nanti tetap memperjuangkan wakon segala juga? Iya, ada yang omong itu yang bisa kita perjuangkan. Kan saya yang utamakan itu, kan lalu yang harus saya perjuangkan. Tapi persenternya memang seperti itu. Oke, cukup. Alasan Pak Dodi sendiri mencabut? Apakah hasil dari mediasi di luar, seperti apa Pak Adi? Tadi kan nggak dijelasin, bukan mencabut. Untuk Pak Dodi sendiri, Pak Dodinya. Alasannya kenapa mencabut juga gitu? Iya, jadi mengenai perwalian. Ya, mengenai perwalian tadi di depan sidang, memang dia menyatakan mundur dari permohonan awal. Jadi, oleh karena itu, Pak Adi, yaudah. Kita fairness kan, ya mendingan dicabut sekalian. Jadi dari pulang gitu, kata-kata kita? Ya, saya nggak tahu versinya Pak Dodi untuk ini. Tapi dari versinya Pak Haji, kita akan mengajukan gugatan. Alasan mundurnya, Bang? Alasannya, Bang. Kita nggak tahu. Alasannya. Nanti tanya di Pak Dodi, silakan. Kenapa Pak Haji pakai mundur? Maksudnya kan, Pak Daudi sudah... Loh, bukan. Ini kan awalnya penetapan. Sekarang kita dong... Kita kan bisa penetapan melalui permohonan. Sekarang kita mau mengajukan gugatan. Artinya penetapan kita itu, permohonan penetapan kita. Tentu kita harus menggugat lagi. Kenapa dia tidak setuju? Kan gitu? Karena pengadil tidak akan mau meng-ACC. Karena Pak Dodinya tidak setuju, jadi pengadil tidak mau meng-ACC. Nah, karena dia tidak mau meng-ACC, tidak menyetujui permohonan kita, tentu kita gugat. Kenapa dia tidak setuju? Jadi itu maksudnya, bukan order. Jelas, itu maksudnya Pak Haji, itu mantap. Itu. Oke. Terima kasih telah menonton!